Bismillah. Kita lanjutkan ya. Tetap semangat. Kita lanjutkan ke bagian yang analisis data kuantitatif. Mohon izin saya share screen. Untuk analisis data kuantitatif dan kualitatif, tadi perbandingan pendekatannya insya Allah sudah kita review ya. Terus kalau untuk pendekatan kuantitatif itu bisa digunakan di ilmu sosial maupun ilmu alam dan teknologi. Tapi sebenarnya kaitannya dengan evaluasi program, kita masuk ke bagian yang pemanfaatan pendekatan kuantitatif untuk ilmu sosial saja. Kemudian kaitannya dengan penelitian atau riset evaluasi dengan pendekatan kuantitatif, kita tidak lepas dari variabel itu apa. Contohnya tadi, misalnya kalau kita mau melihat keberhasilan itu berdasarkan atas prestasi, berarti prestasinya itu variabel. Misalnya prestasinya itu prestasi belajar bahasa Arab atau prestasi kemampuan bahasa Arab. Berarti harus ada indikatornya, indikator keterampilan berbahasa itu apa. Tentu saja ada membaca, mendengar, berbicara, menulis. Kemudian skala yang digunakan apa? Karena tes, kita tidak lepas dari skala yang namanya skala interval gitu ya. Tetapi kita mengenal juga ada skala lain, yakni skala noir gitu ya. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian balik lagi ketika kita mau mengukur kemampuan bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya itu diukur dengan apa? Nah, tentu saja dengan tes-tes pengukur kemampuan bahasa Arab. Dan untuk alat ukur yang baik tentu saja harus dibuktikan validitas dan reliabilitasnya gitu ya. Ini tadi skala yang sekilas sudah kita bahas. Noir, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau nominal, skalanya itu hanya skala yang ini ya, yang 0, 1, 2, 3 atau penomoran itu hanya nama. Nah, contohnya yang cowok dikasih satu, yang cewek dikasih dua. Itu kan gender. Tidak ada ya jenis kelamin satu setengah. Nah, untuk bilai mindalik. Jadi hanya ada satu laki-laki, dua perempuan. Tidak ada gender satu setengah. Kemudian, ordinal. Nah, ordinal juga 1, 2, 3, 4, 5 menyatakan misalnya untuk skala Likert. Di sini skala Likert antara setuju dan sangat setuju tidak ada tiga setengah gitu. Tetapi berbeda ketika skala interval. Di antara nilai 5 dan 6 itu ada lima setengah. Di antara lima setengah dan lima ada lima koma dua dan seterusnya. Nah, di situ skala interval, bilangan terurut dan ada batasannya. Nah, untuk skala rasio mirip dengan interval, tetapi ada nolnya. Skala nol, nol itu nol mutlak. Mutlak itu apa? Kalau nol itu berarti tidak ada. Contohnya misalnya volume, ya. Volume gelas. Ketika volumenya nol, itu benar-benar gelasnya itu kosong. Itu skala rasio. Kemudian ada beberapa catatan. Nah, ketika kita menggunakan variable dalam desain penelitian evaluasi, semuanya harus jelas. Kemudian indikatornya itu tentu saja harus mendukung suatu variable, ya. Kemudian alat ukurnya yang kemarin sudah kita bahas itu sesuai dengan indikator tertentu. Kemudian datanya, nah itu berwujud ya, atau merupakan wujud dari informasi tentang dimensi dari variable. Jadi contohnya tadi, kemampuan berbahasa. Nah, kemampuan berbahasa itu diukur dengan apa? Nah, tadi ada empat komponen itu, itu yang disebut sebagai dimensi untuk mengukur kemampuan berbahasa. Nah, kemudian data yang dianalisis itu harus menggambarkan dari keberadaan populasi. Nah, jadi pada kasus analisis data evaluasi atau data riset kuantitatif, nah perlu statistika inferensial. Dan juga bisa menggunakan statistik deskriptif untuk menyatakan hubungan, gitu ya, atau menyajikan data secara lebih menarik. Biasanya statistik deskriptif bisa disajikan dengan tabel dan grafik. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan analisis inferensial, gitu, kita perlu melihat dulu tujuannya ya. Kalau misalnya kita mau mendeskripsikan, mendeskripsikan kemampuan bahasa. Nah, kemudian dari deskripsi ini nanti kita buat kriteria berhasil jika kemampuan listening atau kemampuan mendengar itu lebih dari tujuh lima. Nah, kita hanya mendeskripsikan saja. Nah, itu kita pakai yang deskriptif. Tetapi kalau misalnya nanti ada sampel, kemudian dari sampel kita ujikan ke populasi, kita mau mengevaluasi apakah satu siswa di kota Samarinda itu kemampuan berbahasa Arabnya itu di atas tujuh lima. Atau misalkan siswa Samarinda kemampuan bahasa Inggrisnya, tufelnya di atas lima ratus, misal. Kalau di atas lima ratus, itu dikatakan pembelajarannya berhasil, pembelajaran bahasa Inggrisnya berhasil. Kalau kurang, pembelajaran bahasa Arabnya kurang berhasil, misalnya. Seperti itu bisa menggunakan uji-uji ya. Karena uji-uji tadi digunakan untuk menginferensialkan. Siapa tahu kita tidak mungkin melakukan pengumpulan data untuk seluruh siswa di Samarinda. Tetapi kita hanya mengumpulkan sampel saja. Dari sampel itu kita bisa membuat generalisasi. Kita juga bisa menggunakan, menguji perbedaan dua gejala. Misal ada metode A, metode B, metode C untuk pelatihan. Kita mau melihat metode mana yang paling efektif. Atau kita mau mengevaluasi metode mana yang paling efektif. Kita bisa menggunakan analisis varian. Kita juga bisa melihat hubungan antar dua fenomena. Contohnya, nanti akan ada bantuan untuk siswa kaitannya dengan biaya hidup. Kalau misalnya ternyata biaya hidup itu mempengaruhi IPK, nanti akan dilanjutkan. Kemudian diamati selama satu tahun ini. Apakah ada korelasi antara pemberian bantuan biaya hidup itu dengan, maksud saya, relasi antara besarnya tambahan bantuan biaya hidup itu dengan IPK. Nah, kalau seperti itu, kalau misalnya ternyata biaya hidup itu mempengaruhi IPK, nanti di program itu dilanjutkan. Nah, itu pakai analisis korelasi. Bisa juga melihat perbedaan dua gejala. Kalau datanya, itu datanya ordinal, kita bisa menggunakan kikwadrat. Kemudian kita juga mengevaluasi pengaruh ya beberapa variabel. Kalau misalnya, oh ternyata sarpras mengevaluasi juga kondisi lingkungan, mempengaruhi juga kultur sekolah. Apakah ada pengaruhnya terhadap prestasi? Kalau ada, maka harus apa sarannya? Nanti bisa, kalau signifikan, evaluasi ternyata ada pengaruh beneran, maka kita melakukan apa? Bisa juga menggunakan seperti itu untuk riset, evaluasi. Kemudian kita juga bisa melihat sumbangan ya, suatu ubahan terhadap ubahan yang lain pada suatu program. Jika ada sumbangan, maka kita lanjutkan. Jika tidak, tidak kita lakukan. Tetapi untuk yang analisis, pada evaluasi untuk analisis yang rumit-rumit itu jarang. Biasanya yang paling sering digunakan adalah yang paling atas, deskriptif. Kemudian melihat dua gejala. Kemudian melihat perbedaan dari perbedaan dua gejala atau lebih menggunakan analisis varian. Jadi paling sering digunakan satu, dua, dan tiga. Kemudian untuk perhitungannya. Kalau statistik deskriptif, kita bisa menggunakan tabel, diagram batang, lingkaran, jaring laba-laba. Ini misalnya untuk jenis perhitungan untuk statistika inferensial. Nah, dulu kita pelajari di statistik dasar, mulai dari jenis datanya, tujuan penelitian, kemudian hipotesis, kemudian keterkaitan juga dengan riset sebelumnya. Ini masalah analisis gitu ya, rangkuman atau mind mapping untuk analisis-analisis terkait dengan analisis data kuantitatif. Nah, nanti tidak usah galau, nanti tinggal menelusur saja. Kalau datanya ini pakai apa, datanya ini pakai apa gitu. Tidak usah galau, ini mudah sekali bagi mas-mas dan mbak-mbak yang ingin memperlajari lebih lanjut, insya Allah ada contoh khusus di modulnya. Kemudian untuk analisis statistik deskriptif ya, ini yang paling sering digunakan, makanya insya Allah ini yang kita bahas khusus. Nah, ini contohnya tabel. Kita menyajikan sesuatu dengan tabel. Ini contohnya hasil ujian nasionalnya. Ujian nasional ada lima kota, kota A, kota B, kota C, dan kota E. Bahasa Indonesia sekian, bahasa Inggris matematika IPA sekian. Dari sini apakah mas-mas dan mbak-mbak bisa melihat atau langsung bisa dibandingkan dengan keberhasilan, karena ini merupakan rata-rata populasi. Pembelajaran bahasa Indonesia dikatakan berhasil jika suatu kota itu rata-ratanya 75. Nah, dari sini bisa kelihatan ternyata semua rata-rata itu belum ada yang 75. Makanya pembelajaran belum dikatakan berhasil. Seperti itu ya. Kemudian untuk diagram batang, cara menyajikan dengan diagram batang mirip ini, tetapi hanya disajikan dengan diagram batang saja. Nah, mengenai analisis dan penyimpulannya sama, kalau data populasi langsung kita bisa membandingkan dengan rata-ratanya. Kemudian diagram batang juga bisa disajikan. Mendatar, kalau yang tadi vertikal, yang ini mendatar. Mendatar biasanya digunakan kalau kota A, kota B, kota C banyak sekali. Contohnya ketika kita menggunakan data provinsi. Di Indonesia ada 34 provinsi. Jadi biasanya kita gunakan yang mendatar. Contoh diagram lingkaran, seperti ini. Koleksi buku perpustakaan, misalnya. Untuk keperluan tertentu, misalnya, yang bagus tidak hanya buku cerita, tetapi misal buku yang terkait atau mendukung kurikulum, misalnya. Tetapi yang mendukung kurikulum apa saja, yang mana, berapa persen, baru dikatakan berhasil, seperti itu. Jadi ini hanya contoh untuk menyajikan data saja, tetapi belum masuk ke ranah evaluasi. Kemudian juga diagram jaring laba-laba. Ini contoh untuk membandingkan penilaian, menurut orang tua, menurut kepala sekolah, kepala dinas seperti ini. Berhasil jika seperti apa. Nanti bisa dideskripsikan. Kemudian, ini menggunakan data pemusatan, main standard deviasi, dan seterusnya. Ini untuk yang ada pemusatan tabel, data pemusatannya dan penyebarannya biasanya digunakan untuk membantu inferensi. Kemudian untuk analisis statistik inferensial. Nah, ini ketika kita menggunakan statistik inferensial, nanti diingat lagi dengan uji hipotesis-hipotesis. Nah, ini ada uji Z, digunakan ketika apa. Pokoknya tidak usah dihafalkan tabelnya, tetapi kita bisa melihat ini ya, kita bisa melihat tabel-tabel ini untuk membantu. Jadi, tidak usah galau. Nanti bisa dilihat lagi di buku statistik untuk pemanfaatannya. Contohnya, seperti ini. Yang kita pakai yang lebih besar ini ya. Pembelajaran dikatakan berhasil jika rata itu lebih dari 75, contohnya. Kita bisa menggunakan hipotesis yang tengahnya. Untuk yang lain bisa nanti untuk contoh yang lain juga. Tidak usah galau, tidak. Ketika tidak bisa statistik ya, pokoknya dipahami dulu. Kita bisa menggunakan alternatif yang deskriptif tadi atau bisa menggunakan riset kualitatifnya. Ini contoh kalau menggunakan uji Z, kalau menggunakan uji T, kalau menggunakan uji T yang lain. Ini kalau misalnya analisis varian C ini kita membandingkan beberapa. Ada tiga misalnya, ada tiga atau empat metode pelatihan. Mana yang paling efektif? Setelah efektif, kita mau gunakan untuk implementasi di tempat lain. Ketika seperti ini, kita bisa memberi judul perbandingan efektivitas. Dalam rangka evaluasi juga nanti bisa berhasil itu jika hasilnya lebih dari yang lain atau bisa nanti kita lanjutkan dengan setiap satu di uji apakah lebih dari 75. Pelatihan berhasil jika rata peserta itu mencapai 75 misalnya. Atau kalau kita kemarin membahas pelatihan online pelatihan online itu berhasil itu jika nanti setelah lulus mahasiswa bisa mandiri misalnya bisa jualan online dan untungnya bisa digunakan untuk hidup mandiri minimal UMR satu bulan misalnya. Itu bisa salah satunya menggunakan analisis ragam ini. Kemudian ini ada beberapa jenis saja. jadi ada yang satu arah gitu ya. Kemudian statistik ujinya pakai uji F kemudian bagaimana menerima dan menolak H0. Kemudian ini ada jenis-jenis korelasi yang bisa digunakan. Bisa juga nanti kalau mengkorelasikan gitu ya mengkorelasikan apakah daya pembeda itu untuk korelasi poin biserial butir yang baik itu jika daya pembedanya baik. Daya pembeda itu menggunakan korelasi poin biserial misalnya yang ini. Kalau instrumen itu setiap daya pembeda butir-butirnya lebih dari 0,3 dan 75% instrumen itu terdiri atas atau mengukur butir-butir yang baik maka dikatakan alat seleksi baik. Itu sudah kita melakukan klasifikasi berdasarkan kriteria. Jadi itu contoh menggunakan analisis korelasi dalam evaluasi. Jadi nanti banyak hal yang bisa kita lakukan ketika menggunakan analisis korelasi. Tetapi karena rumit jarang yang menggunakan analisis korelasi ini untuk evaluasi paling-paling yang paling sering adalah deskriptif kemudian uji T kemudian uji ANAVA tadi. Kalau yang korelasi jarang. Apalagi analisis struktural modeling. Ini contoh untuk hipotesisnya. Kemudian nanti kalau regresi seperti ini ada beberapa hubungan. Nanti kalau misalnya yang faktor-faktor yang dievaluasi itu tidak signifikan ke depan kita perlu mempertimbangkan misalnya. Itu saja untuk yang riset data kuantitatif kemudian untuk yang campuran itu kita menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif atau kualitatif dengan kuantitatif atau juga kita bisa sekwensial kuantitatif dulu kualitatif kuantitatif lagi atau kualitatif dulu kuantitatif terus kualitatif lagi menggabungkan dari kuantitatif dan kualitatif yang tadi sudah kita bahas itu saja kalau misalnya ada pertanyaan silahkan dituliskan di sini di bawah sini terima kasih atas perhatiannya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh